Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya jadi di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian semua terkait perkembangan ikan lohan kamfa F2 yang saya progres dan apa aja makanan yang saya berikan jadi simak terus video ini ya oke disini kita lihat penampakan kamfa F2 dari tanggal 3 November yang lalu jadi video ini saya ambil ketika ikan ini baru datang baru saya beli jadi secara umum penampakannya sudah terlihat seperti ini ya bosku jenong warna sudah tampak lumayan terlihat jadi disini penampilan awalnya seperti ini karena basic dan karakter ikan ini sudah terlihat sejak awal untuk pemberian pakannya disini sehari saya berikan 3 kali ya jadi disini menunya saya kombinasi antara pelet dan cacing beku serta saya berikan udang juga jadi disini pagi saya berikan cacing beku siang disini saya berikan pelet Saki Hikari Balance karena disini saya ingin memaksimalkan bodi di kamfa F2 ini dan malamnya disini saya berikan udang untuk membantu memaksimalkan penebalan bodi juga karena disini saya kejar untuk memaksimalkan pertumbuhan bodi yang ada pada kamfa F2 ini bosku oke lanjut ya teman-teman jadi disini saya berikan ulasan secara singkat pada intinya saja dan di video ini sekarang sudah 1 bulan kemudian jadi perkembangan kamfa F2 ini sekarang di tanggal 7 Desember 2020 jadi jika kalian lihat secara keseluruhan kalian perhatikan di jenong pada kamfa F2 ini saya rasa untuk jenongnya sedikit bertambah lebih besar ya dan disini kalau kalian lihat untuk warnanya saya rasa sama dengan sebelumnya karena disini memang saya belum memaksimalkan warna pada kamfa F2 ini karena disini memang saya masih berikan untuk cacing beku, udang, dan Saki Hikari Balance untuk membentukkan bodinya yang harus kalian ingat bosku jadi disini saya beli ikan ini memang basic dan karakternya sudah terlihat karena disini memang sengaja saya tidak progres dari kecil jadi disini saya memaksimalkan basic-basic yang ada dengan makanan yang saya berikan dan kita lihat perkembangan ke depannya oh ya video ini saya ambil di 4 Januari 2021 artinya sudah 1 bulan dan penampaknya sudah seperti ini bosku jadi warna saya rasa masih sama oleh karena itu disini saya maksimalkan ikan kamfa F2 ini menggunakan lampu T9 dimana lampu ini berfungsi untuk memaksimalkan warna pada ikan lohan teman-teman jadi disini masih saya maksimalkan untuk pemberian lampu T9 ini untuk memaksimalkan warna yang ada apakah ada efeknya ke depannya kita akan lihat oke lanjut ya bosku jadi disini di pertengahan Januari saya coba memaksimalkan mutiara yang ada menggunakan lampu soft tanning LED ini ya bosku jadi lampu ini saya pasang di akuarium disini saya taruh di depan dan di atas disini saya ingin memaksimalkan mutiara yang ada pada bodi dan jendongnya agar lebih terlihat sining bosku jadi lampu ini saya pasang di pertengahan Januari jadi metode pemasangan lampu soft tanning LED ini sudah saya gunakan di Kampua F2 ini nanti kita akan lihat perubahan mutiara yang ada pada Kampua F2 ini di video di belakang ya karena nanti kita akan lihat perubahannya tampak seperti apa nah ini adalah penampakan Kampua F2 di tanggal 25 Januari 2021 disini untuk lampu soft tanning LED nya sudah saya lepas disini kalian bisa lihat mutiara yang ada di bagian bodi sudah terlihat lebih maksimal dan mutiara yang ada di bagian kepala dia sudah terlihat lebih berkilau ya walaupun belum maksimal karena baru setengah bulan saya pasang di Kampua F2 ini jadi di tanggal 25 Januari ini lampu hanya saya pasang di bagian atas karena mengingat mutiara yang ada di bagian jenong belum terlihat maksimal dan disini masih saya terus maksimalkan untuk mutiara yang ada di bagian kepala menggunakan lampu soft tanning ini bosku oh iya untuk pemberian makanan sendiri di tanggal 25 Januari ini sudah saya rubah ya artinya mulai di 25 Januari ini saya mulai berikan makanan alami saja baik cacing beku dan udang dan disini peletnya saya stop ya teman-teman karena disini saya lihat basicnya sudah bagus dan disini saya maksimalkan baik jenong, warna, mutiara dan semuanya menggunakan pakan alami baik cacing beku dan udang oke teman-teman semua tahapan sudah saya ceritakan ke kalian semua jadi sekarang yang saya videokan ini ini adalah penampakan Kamvo F2 di tanggal 8 Februari jadi Kamvo F2 ini sudah saya pindahkan di tank tower dengan ukuran 45 x 45 dengan tinggi 60 cm untuk perubahan dan perkembangan saat ini kalian bisa lihat jadi disini penampakan secara umum pada Kamvo F2 ini terlihat lebih maksimal ya kalian bisa lihat sendiri di bagian jenong disini jenong yang ada di Kamvo F2 ini dia makin besar dia makin maju dan tampak lebih besar artinya disini jenong yang ada dia lebih maksimal dan tentunya disini masih terus saya maksimalkan agar nantinya jenong yang ada pada Kamvo F2 ini lebih besar lagi dan bagian kanan dan kirinya dia bisa lebih boom artinya dia bisa berbentuk bulat semoga masih bisa kita kejar ya bosku selanjutnya kalian lihat di bagian warna kalau untuk warnanya memang disini masih sama dengan sebelum-sebelumnya karena pada basicnya di Kamvo F2 ini dia memiliki karakter warna yang seperti ini jadi memang belum saya maksimalkan untuk pemberian pelet warnanya nanti ke depan pasti saya akan maksimalkan untuk pemberian pelet warnanya ya kita tunggu saja ke depannya pada dasarnya Kamvo F2 ini sudah memiliki karakter basic baik jenong, warna, mutiara yang sudah seperti ini artinya disini saya hanya memaksimalkan basic-basic yang ada karena disini kita lihat bersama bahwa penampakannya dari awal sudah seperti ini jadi makanan yang saya berikan ini adalah makanan yang biasa saya berikan di ikan lohan saya yang lain artinya saya disini hanya memaksimalkan dengan makanan-makanan yang saya berikan apakah hasil dari makanan yang saya berikan dengan perawatan metode baik air, baik pencahayaan dan lain sebagainya bisa membuatkan hasil yang maksimal di Kamvo F2 ini kita tunggu saja kelanjutan video ini ya bosku oke jadi kurang lebih perkembangan secara umum seperti ini ya bosku jadi saya akan update terus mengenai perkembangan Kamvo F2 ini ke depannya jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe agar nantinya kalian tidak ketinggalan update-updatean hasil ikan lohan progresan saya bosku oke saya kira itu ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan yang tidak baik tidak perlukan ikuti jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cenong dari Jogja bye bye